Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Adin Abdul Hakim di Warisan Indonesia Sejauh ini sudah 6 titik Kira-kira titik mana aja nih sahabat budaya yang paling berkesan Atau budaya dan kesenian apa aja yang baru tau setelah nonton Warisan Indonesia Mudah-mudahan pesan menjaga warisanya tersampaikan Dan kita bisa melestarikannya kembali Intro Nah sekarang saya berada di Leles Kabupaten Garut Bersama Motor Vesva Antik Biasa gue panggil Cherry Leles Desa Leles merupakan salah satu dari 12 desa di kecamatan Leles Dalam perkembangannya desa Leles tumbuh dan mengalami perubahan yang signifikan Hal ini banyak dipengaruhi oleh letak geografis Desa Leles yang cukup strategis dan adanya situ yang bakal saya kunjungi sekarang Oke sahabat budaya kita berangkat sekarang Assalamualaikum sahabat budaya Setelah waktu itu saya berada di Cibalong Nah sekarang saya masih di Kabupaten Garut Tapi lebih tepatnya saya pindah ke kecamatan Leles Nah yang di belakang saya ini adalah Situ Cangkuang Terus di sebelah sana di dalam pulau itu ada candi Nah itu baru sebagian yang saya lihat Belum lagi kita nanti bakal pasti akan ketemu makanan khas Terus kebudayaan Tradisi Atau bahkan mungkin kemarin saya sempat riset bahwa di dalam kampung pulau itu Di pulau itu namanya kampung pulau Di sana ada rumah adat Yaudah tanpa berlama-lama lagi Kita sekarang Gue terutama bakal cari tahu Kita bakal ya semoga nanti bakal ketemu orang yang bisa ngobrol lebih banyak Dan punya data-data tentang apa saja yang ada di Cangkuang ini Yuk Puntan Pak Aduh Ini teh bener di Leles Betul Ini Situ Cangkuang bukan? Ya ini Situ Cangkuang Oh bener berarti Saya sudah sampai nih berarti di Leles Iya Jadi gini pak Saya kan memang Sudah Tiga mingguan lebih lah Saya keliling Jawa Barat Saya Mencari tahu Kebudayaan Kesenian Bahkan mungkin Tradisi-tradisi di Jawa Barat yang Mungkin orang-orang Belum pada tahu Iya Mungkin itu ada Apa Rumah tradisional Kesenian Adat Atau mungkin bahkan makanan yang ada di tempat-tempat yang saya datangin Nah kebetulan Di Desa Cangkuang ini Yang di Kecamatan Leles Di Desa Cangkuang ini ada Beberapa yang bisa dikunjungi Diantaunya kan Situ Cangkuangnya Ini Situ Cangkuang ya Terus nanti masuk ke sana Ada kampung adatnya Ada kampung adat Namanya kampung pulau Kampung pulau Berarti di dalam sana Di dalam sana Itu dikatakan kampung pulau Karena letaknya ada di tengah-tengah kepulauan Yang dulu Di Kelingi Danau 25 hektare Nah disitu juga Ada candi Hindu Unik Jadi dua kultur disini Untuk ke sana harus nyebrang dulu Harus nyebrang Makanya di dalam makan kampung pulau Terus juga disini Ada seni tradisi Yang Lestari Dari dulu Sampai saat ini Apa pak namanya apa tuh Yaitu Seni Rudat Rudat Seni Rudat Itu seni beradiri sebetulnya Terus juga ada Gondang 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 Itu Gondang saya pernah ketemu Gondang kan setelah Berpertanian yang turut-turut pagi Terus juga Ada seni calung Calung Ini nuansa Sunda Disini khas Cangkuang Desa Cangkuang ini ada Saya boleh gak pak Mungkin berkeliling Atau Ya siapa tau Bisa menemukan kesenian itu Ya boleh Bahkan disini pun Ada Makanan-makanan khas Sebetulnya Yang jadi kuliner unik Ya sebagai Walisan Budaya Takbenda Kabupaten Garut Sekarang itu Kalau di Garut Saya tahunya Dodol Pak Dodol Nah sekarang itu sebetulnya Banyak di Garut Selain Dodol ada juga Selain Dodol ada Namanya Kueh Burayot Burayot Ini kan namanya Burayot Kenapa Burayot Karena itu pada saat prosesnya Nah ini namanya Kueh Burayot Oh ini Ini kan Kata orang Sunnah itu Bentuknya gini Ngaburayot Ini kenapa Ngaburayot Ngaburayot itu tarinya apa Ngaburayot itu Berarti Gantung Menggantung silpet itu Sertimba Salak ya Ini akibat Pada saat di Apa di Olahnya Ya Ikan pakai Pakai minyak Waktu dibulat balik Terus ditusuk Sama tusukan bambu Sampai tusuk satep Agak besar Tusuk disini Diangkat Jadi ngaburayot seperti ini Makanya dikatakan Kueh Burayot Siap Saya lanjut dulu Pak ya Semoga nanti bertemu Dengan kesenian Kebudayaan Yang saya bisa Expose Saya bisa gali informasi Dan saya bisa Memberikan informasi Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Bahwa ternyata Di Garut Ada juga nih Situ Cangkuang Dengan segala macam Keunikan yang ada di dalamnya Betul Saya pamit dulu Pak Lanjut Nah ini nih Episode-episode sebelumnya Gue belum pernah nih Nyeberang pakai rakit Karena semua Pertunjukan yang saya cari Kemungkinan bakal ada Di dalam sana Termasuk ada candi Dan pulau Yang disitu itu Namanya kampung pulau Disitu ada rumah adat Dan segala macam Keunikannya Yaudah sekarang Saya mau nyeberang kesana Terbang Enggak ya Naik rakit Udah ada rakit Kita sekarang naik Yuk Wah Nyeberang nih Ini pertama kali nih Dari tujuh episode Seru banget Udah ngobrol juga tadi Bahwa ada beberapa Kesenian disini Jadi saya langsung aja Menuju ke tempat pertama Yaitu Rudat Ayat mudah-mudahan Tungtonan-tungtonan Muka-muka Dari tungtonan-tungtonan Dibagi dua Tungtonan-tungtonan Tungtonan-tungtonan Di waktu melaksanakan ibadah Komplek rumah adat kampung pulau Berarti kita udah sampai nih Di komplek perkampungannya Oh iya Itu di belakang udah ada rumah-rumah adatnya Dah Yang gue tau Ini tuh di kampung ini Cuma ada maksimal Enam kepala keluarga Kalau gue gak salah ya Tapi nanti kita coba cari tau Data yang bener tuh seperti apa Yuk kita masuk aja Oh di belakang udah pada persiapan tuh Kesenian rudat Gue pasti yakin kalian Atau bahkan 100% dari kalian Yang pada nonton ini Gak tau apa itu rudat Gue aja gak tau Yuk Langsung aja kita lihat Buat kalian yang tau Atau gak tau Komen ya Komen Tau apa gak nih Rudat dari Jawa Barat Oh Mereka sambil bersolawat Dengerin nih Iya Sambil bersolawat Gerakannya pelan-pelan gitu Yang meranin ibu-ibu Terus yang Nabu Apa Rebananya Bapak-bapak Coba kita lebih dekat ya Lebih dekat Ya udah Gue mau ikutan aja Ikutan coba Ini sumpah gue belum pernah lihat Belum pernah tau Tapi langsung mau nyoba Di belakang ibu-ibu aja ya Yuk Kok ada mukul-mukulnya ya Gue Mungkin ini ada adaptasi dari pencak silat Tapi dengan versi yang berbeda mungkin Tapi ntar kita nyari tau deh Narasumber yang bener-bener ngerti tentang rudat Rudat adalah kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren Seni rudat merupakan seni gerak dan vokal diiringi tabuhan terbang Syair-syair lagu yang terkandung di dalamnya bernafas keagamaan Yaitu puji-puji dan solawat yang mengagungkan Allah dan Rasulnya Tujuannya adalah untuk menebalkan iman masyarakat terhadap agama Islam dan kebesaran Allah Rudat berasal dari kata raudoh atau raudotun yang berarti taman surga Karena memang banyak cara penilaian nama rudat itu sendiri sahabat budaya Bah, tadi saya kan nonton rudat, bah Iya Itu kok mirip sama pencak silat, bah? Iya, memang pencak silat juga itu Cuma ini mah ambilnya dari Arab kan, tidak boleh di joget gitu Ini ngambilnya dari Quran Oh, jadi makanya tadi sambil bersolawat gitu ya? Iya, iya, iya Berarti memang mungkin pengembangan dari pencak silat rudat itu, Pak? Iya, iya, iya Saya baru tahu nih, baru lihat dari kemarin saya keliling Jawa Barat Dan baru bertemu dengan kesenian rudat ini Apa mungkin memang sudah sangat langka atau gimana, Pak? Iya, memang gitu Jadi, ini asal-usunya dari mana? Dari Cirebon Oh, dari Cirebon Dari Cirebon Cirebon dikembangkan dari Limbangan sama Ajangan Mer Oh, iya Jangan Mer itu periode ketiga dikembangkan lagi di Kampung Repuhan Dipimpin sama Ajangan Sanosi dari Banten Waduh, panjang sekali nih sejarahnya Jadi, di itu Kampung Lelohan itu jadi induk Periode Kopat, di Lelohan tibanya Abah Una sendiri keturunan asli Kampung Pulau atau? Kampung Lelohan Abah, Kampung Lelohan Dari sini jauh tidak Kampung Lelohan? Tidak, dekat Oh, dekat situ saja? Kira-kira 5 kg lah Kira-lebih 5 kg Kemangkan sama anak-anak muda itu Harus ya? Supaya jangan ilang itu Iya, iya Sampaikan sekarang Nino diperlajarkan kepada anak-anak jiwa penerus Jiwa penerus, jangan sampai putus Sebab ini mah seni apa? Seni pamerintah Iya Seni pamerintah Oke bah Jadi, saya berterima kasih sekali sama Abah Una Semoga bah sehat terus Sehat sampai, wah masih lama sekali usiannya Dan doakan kami yang muda-muda juga Tetap bisa melestarikan kesenian, kebudayaan di Jawa Barat tentunya Dan seluruh masyarakat Indonesia Supaya tetap tidak malu atau tidak malas Untuk melestarikan kesenian atau kebudayaan yang ada di daerah masing-masing Iya Oke kalau gitu saya pamit dulu bah Saya mau mencari kesenian tradisional yang lain Dengar-dengar di sini ada gondang juga bah ya? Gondang ya? Iya, saya mau cari mungkin di sebelah mana Semoga saya nanti ketemu Oke, saya pamit dulu Abah Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu pesan tadi dari Abah Jaga warisan dan leluhurnya Jangan sampai hilang Dan jangan malu untuk melestarikannya Jadikan rudat kebanggaan kita semua Melihat sekitaran sini bagus banget Saya lanjut ke gondang Nah ini gue udah lihat nih Ini pasti gondang Yuk langsung kita turun aja yuk Puntan Sadayana Wow bener kan Jago gue bahasa Sundanya Ibu bapak mau main gondang ya? Iya Oh Sok Atuh silahkan Segera mainkan gondang Iya Bener kan mereka mau main gondang Makanya gue tau Ada yang beda Kalau waktu di Linggawangi itu Ini secara kasat mata ya Yang gue lihat itu Kalau di Linggawangi itu bawa nangka Bawa kelapa Bawa pisang gitu Tapi kalau disini enggak Cuma bawa padi Atau mungkin hasil pertanyaan disini padi ya Tapi adegan-adegan numbuk padinya juga ada Ya udah kita nonton aja dulu gondangnya Lengkapnya seperti apa Nanti kita bakal cari tau Perbedaan gondang disini Sama di Linggawangi itu apa Kalau sekarang kan kita di Kecamatan Leles Garut Waktu itu di Linggawangi itu di Tasik Nanti kita cari tau perbedaannya Pertunjukan gondang ini sama dengan pertunjukan gondang di Linggawangi Masih ingat kan Masih sama diiringi dengan beberapa alat musik Kecapi Kendang Dan lain-lain Pemain bernyanyi saling membalas Antara bapak-bapak dan ibu-ibu Hanya saja Di dalam liriknya itu sendiri Berbeda Antara disini Di Leles Dan Linggawangi Secara penjelasan mungkin sama ya Langsung aja kita ngobrol dengan ahlinya Siapa tau ada perbedaan gondang di setiap daerah Yuk Kang Namina Saha Agus Sutisna Agus Sutisna Panggilannya Kang Agus Ya Kang tadi saya kan lihat apa Gondang ya Gondang ini sebenernya saya sudah pernah lihat di Linggawangi Di Tasik Malaya Ya tapi Beda gitu kata Kayaknya sih beda yang saya sepintas lihat Ya saya kan memang kalau Bahasa, lagu, liriknya kan gak ngerti artinya ya Itu yang tadi Artinya apa? Liriknya apa? Apakah masih sama Ya kayak Godain cewek-cewek gitu atau enggak? Gondang ini ya Gondang ini ya sebetulnya merupakan ya seni budaya Seni karhun titinggal Atau peninggalan budaya dulu ya Ya Yang mana kalau secara intinya gondang itu Suatu tarian jejaka dan wanoja ya Di desa Ya Gimana di Apa Dikut sertakan dalam kegiatan Ya Padi lah Ya Kalau tidak panen dikeringkan Kemudian Suka Ngegondang atau ngelisung lah Dilisung lah Ya itu tujuannya Ada kebersamaan Antara si jejaka dan wanoja Di dalam Sempal guyon lah Gondang yang akhir-akhirnya gitu Terjadilah satu komunikasi Kebersamaan Dalam ya kehidupannya Ya 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 Sebelumnya Gondang itu seni tradisional dulu ya Yang menceritakan tentang Guyonan Antara jejaka dan wanoja Itu yang intinya Alhamdulillah Kami masih mempertahankan seni gondang tadi Ya ya Kenapa? Karena seni gondang itu merupakan budaya peninggalan Yang sekarang hampir musnah Itu sebenarnya budaya di semua rata-rata Di Jawa Barat atau ada tempat-tempat yang saya temukan Kemarin di Tasikmalaya Sama di Garut Tapi sebenarnya di semua Jawa Barat Itu semua di daerah Jawa Barat hampir ada ya Cuma dalam lirik, dalam gerak pasti ada perbedaan Pasti ada perbedaan Ada yang betul-betul sepertinya Dalam acara Apa dirisunya tadi Ada yang sumpah guyonnya Ya macam-macam lah Tergantung dari narasumber atau dari skenario Oh ya 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 Lagu-lagunya tadi Berarti lagunya koleksinya ada beberapa ya Tadi ada Pancasila juga saya dengerin Karena kalau yang gonang ini sebenarnya ada perpaduan Antara pelok dengan selendro gitu Apa itu pak pelok selendro itu Apa yang nada ya Nada Ada pelok ada selendro ya Sehingga kalau di sini Yang dilakukan di sini gonang ini Ya maka itu ada campur baur gitu Ada nada selendro nya Ada nada pelok nya Ya mudah-mudahan Tadi ini Sebagai Pelopor kedepannya Untuk menggerakkan kesenian budaya Ada di Jawa Barat Semoga-semoga Mohon doanya Semoga juga Gondang dan kesenian semua di sini Bisa terus lestari Seperti Ya kita bisa ibaratkan bahwa Kesenian di sini ya warisan Indonesia Yang memang kita harus jaga Dan kita lestarikan siapapun Yaudah kalau gitu saya Saya pamit melanjutkan perjalanan Melihat sesuatu yang bisa saya sampaikan Iya Mau gak? Mau gak mau gak Nah di sini ada cagar budayanya Yaitu Candi Cangkuang Dan ada makam bersejarah juga Lumayan Belajar sejarah di sini Langsung ngobrol dengan kuncenya Oh mungkin ini nih Candi Situs Cangkuang Tapi di dalamnya ada makam Makam Eyang Embah dalam Arif Muhammad Saya kayak kenal ya namanya Arif Muhammad Tapi pasti ini beda Karena beliau sudah dimakamkan Di dalam ada bapak-bapak yang menunggu Coba kita tanya-tanya nih Tentang Candi ini sama makam Arif Muhammad Yuk Puntan Puntan Saya tadi lewat Saya kan dari jauh Pak ya Ya Memang Berkeliling lah Untuk mencari tahu Untuk mencari tahu ada apa di Sekitaran Cangkuang sini Dan saya tadi Sudah menyebrang Danau 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 Cangkuang ya Namanya juga Pak Terus saya naik ke sini Ternyata Ngelihat Candi dan Makam Bapak bisa menceritakan gak Ini Ini makam Sama Candi hubungannya apa Dan siapa itu Eyang Mbah Arif Muhammad Ya kalau masalah Tentang makam Arif Muhammad ini Tentang Candi Ya kalau Candi dengan makam ini Gak ada hubungan apa-apa Oh gak ada hubungan apa-apa Gak ada hubungan apa-apa Gak ada hubungan apa-apa Ini secara kebetulan aja ya Kalau makam ini abad 17 Kalau Candi abad 8 Ya saya akan jelaskan Tentang makam ya Jadi beliau ini Makam saya Arif Muhammad Jadi beliau ini Seorang Panglima Perang Kajian Mataram Waktu Raja Sultan Agung Jadi Arif Muhammad ini Disuruh menyerang tentara POC Ke Batapia Gagal Pulang ke Kerajaan Atau ke Candi Saksi Dan Malu Isyamariat Mataram Jadi beliau sepunyi di Pulau Panjang ini ya Jadi sebelum Arif Muhammad datang Ke Pulau Panjang ini Masyarakat disini udah mengenut agama Hindu Nah datangnya si Arif Muhammad abad 17 Diislamkan oleh beliau Namun waktu Arif Muhammad Menyebarkan Islam disini Secara bertahap ya Jadi tradisi dan budaya Hindu Sama belum gak dibuang Seperti sesaji kemenyan dipakai ya Nah yang jadi sebuah bukti Bahwa Arif Muhammad Penyebar Islam abad 17 Di jangkauan sekitarnya Di dalam museum itu Ada sebuah kitab kuno ya Ada Khotbah Idul Fitri Idul Adha Quran yang 37 Oh ada juga peninggalan Itu kertasnya dari kulit saya Tintanya dari arang dengan ketan ya Nah kitab-kitab yang tadi Ditemukannya di Komplek Rumah Adat Kampung Pulo Tadi Bapak lewat sebuah perkampungan ya Namanya Komplek Rumah Adat Kampung Pulo Nah dinamakan dengan nama Komplek Rumah Adat Kampung Pulo Karena ada di tengah pulau Oh iya Nah makanya disebut Komplek Rumah Adat Kampung Pulo Nah ini tentang Cani Cangkuang ya Kalau Cani Cangkuang ini Dinamakan dengan nama Cani Cangkuang Kebetulan ditemukan di desa Cangkuang Dan nama Cangkuang itu Diambil dari sejenis pohon Namanya Pohon Cangkuang Dikarenakan belum ditemukan plastasinya Nah Yang di Cangkuang ini Pertama diketemukannya Oleh seorang ahli arkeolog islam Yang bernama Bapak Uka Canelajar Bita Nah beliau juga berpenomongan Dari sebuah buku kuno Karangan seorang Belanda Yang bernama Podermen Nah buku itu yang berjudul Noctulian Batapya Kinotsap Nah di buku itu tertulis Di Cangkuang ada dua peninggalan Patung Dewa Siwa Kuno dengan Alif Muhammad Nah di buku itu Nggak dibilang adanya Cani Cuman patung Dewa Siwa aja Dengan makam Alif Muhammad Nah yang jadi penasaran Bapak Uka Dengan timnya datang ke sini ya Untuk mengadakan penelitian Kenapa ada patung Dewa Siwa Dengan makam Alif Muhammad Kalau Dewa Siwa agama Hindu ya Betul Nah beliau datang ke sini dengan timnya Untuk mengadakan penelitian Penggalian dan pencarian batu Waktu penelitian pencarian fondasi cani Diketemukan di sebelah makam Alif Muhammad Di sini ya Yang berukuran 4,5 x 4 meter persegi Dan batu-batu cani Ditemukan cuma 40% yang asli Nah jadi waktu itu ada proses Untuk pemugaran Jadi yang 40% Bisa membawa kekurangan yang 60% Itu berdasarkan garis dari sebelah sana ya Jadi bentuk cani-cangkuang ini Seperti ini baru diperkirakan aja Karena batu yang asli Ditemukan cuma ada 40% Jadi yang 60% itu batu cetakan ya Kalau bahan batu candinya Batu adesi dan granit Kalau batu aslinya Mesti kelihatan agak merah ya Nah kira-kira ini Kira-kira ini candi ada sejak kapan pak? Ini candi-cangkuang ini abad ke-8 ya Dari tahun 800an Jadi abad ke-8 candi-cangkuang ini Makanya candi dengan makam Alif Muhammad ini Nggak ada hubungan apa-apa Ini secara kebetulan aja Nah sekarang patung dewa siwanya Dimasukkan ke dalam candi ya Untuk menutup lubang Di tengah-tengah candi itu ada sebuah lubang Sebuah sumur dalamnya 7 meter Nah dulunya tempat penyimpanan abu Jinajah Gama Hindu Nah sekarang ditutup dengan patung dewa siwa Yang ada di dalam candi Karena nggak dipakai lagi Nggak diaktifkan lagi Untuk penyimpan abu Namun bapak ya Candi-cangkuang ini Sampai sekarang belum diketahui Peninggalan Raja Manaja siapa Karena prastasinya belum diketemukan Namun para ahli arkeolog memutuskan Bahwa candi-cangkuang ini Peninggalan Hilu abad ke-8 Terbuat dari batu Khusus untuk sembayang dan peristiratan aja Makanya candi ini Namakan dengan nama candi-cangkuang Diambil dari desa, kampung Dan nama pohon Pohon candi-cangkuang ini ya Yang mana pohon candi-cangkuang? Nah ini yang seperti pandan Oh ya itu seperti pandan Oh Kalau buah candi-cangkuang ini Bersihatan untuk obat ya Untuk obat batu Di senti pencahar antioksida Kalau warna udah matang Warna kuning Kalau dalamnya putih Kalau dalamnya putih Rasanya manis Namun agak ketir di lidah ya Kalau buat obat itu Harus dikeringkan dulu Direpusti Oke siap kalau gitu Wah menarik sekali ini pak Obrolannya candi sama Makam Mbah Arief Muhammad Nanti saya akan gali-gali lagi Saya akan cari tahu perdalam Biar saya bisa menyampaikan Ke orang-orang Biar apa Informasi ini tidak terputus di saya Karena bagaimanapun juga Ini kan Cagar budaya Iya Sejarah juga Di komplek Cangkuang ini Cangkuang ini Oke siap Ya mudah Mudah-mudahan segelas sesuatu nya Bisa tercapai dan terlaksana Mudah-mudahan masyarakat dari luar Banyak yang tahu bahwa di Cangkuang juga Ada peninggalan Jaman Hindu dengan Islam Baik kalau begitu saya Pamit Mau melanjutkan Siapa tahu nanti saya menemukan Ya kebudayaan tradisi Atau apapun itu Yang bisa saya gali Cari tahu Dan saya sampaikan kepada Masyarakat Indonesia Ya Selamat jalan ya Selamat jalan ya Jadi seperti itu sejarahnya sahabat budaya Kebetulan aja nemu tempat bersejarah Jadi sekalian saya pingin tahu lebih dalam Dan sekaligus informasi ke sahabat budaya Siapa tahu Ada yang baru tahu Saya lanjut lagi nih Ke pertunjukan calung Let's go Calung udah siap-siap tuh Dia di apa Dimainkan di atas situ Cangkuang Di atas rakit performersnya Keren banget udah gak sabar Gue baru pertama kali ngeliat atraksi calung Di atas situ Cangkuang Dan dimainkan di atas rakitnya Gue udah gak sabar Pasti keren banget Oh ini calungnya beda nih Jadi yang disini Ini gak digoyang Biasanya kalo calung di rumah saya nih Di Jawa Tengah Itu digoyang gitu Secara struktur alat musik beda Tapi kalo ini dipukul Dipukul tuh Dipukul tuh Jadi beda Ya mungkin di tempat saya namanya Ini pantung Kalo disini calung Tapi sama bahan dasarnya Dari bambu Yang didesain sedemikian rupa Dan menghasilkan bunyi Dengan nada yang berbeda Keren sih ini Di atas danau Baru paling ini nih Saya liat Yah Kayaknya Saya bakal cari narasumber Yang tau tentang calung disini Atau mungkin bapak ayah itu tuh Pasti sepertinya dia tau Tentang calung Umur mah Silahkan berlalu Bisa mayat Kebaikan sepertinya Dengan rahi yang bank Jujur di taaga Terima kasih Terima kasih Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan terobosan atau ide dasar dari angklung Berbeda dengan angklung yang dengan cara digoyangkan Kalau calung dimainkan dengan cara dipukul Jenis bambunya biasanya dari awi temen Bambu berwarna putih Calung sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Sunda sejak lama Keren banget Pertunjukannya di atas danau situ cangkuang Ini proses syuting paling prepare Karena ingin melihat keindahan situ cangkuang Kita semua brief dengan semua talent Termasuk pengayuh perahunya Hasilnya epic banget Kalian bisa lihat sendiri tuh sahabat budaya Abah Tadi saya udah lihat atraksi calung ya Abah namanya Di atas perahu Wih keren banget Abah Bukan perahu rakit Oh rakit namanya rakit Perahu yang kayu Oh ini namanya rakit disini ya Rakit bambu Rakit bambu Abah Sahanamina Abah Ayo Sunaryo Abah Ayo Sunaryo Ajet Ayo Sunaryo Ajet Iya Abah Sabara Yuswana Yuswa Abah Genep 5 Genep 5 65 Abah udah dari Lama banget Main calung Hampir 40 tahun Hampir 40 tahun Iya Eh Tadi kan saya lihat tuh Abah Atraksi keren banget Nah sebenarnya calung sama angklung itu sama gak Abah? Memang sama Memang sama? Memang sama tuh Calung dari bambu Angklung dari bambu Yang kebanyakan calung itu alat tradisional Kalau angklung Kebanyakan alat musiknya musik Dotonis Kebanyakan Tapi ada yang musik suna Nah kalau di Jawa Tengah di tempat saya Saya kan asli Jawa Tengah Bah Nah angklung itu Cara mainnya digoyang Ada tuh Tapi kalau punya Abah tadi kan ada yang dipukul tuh Dipukul Berarti ada perbedaan Karena perbedaan Kalau bikinnya sama Oh bikinnya sama ya Dari bambu semua ya Tapi mungkin ada yang digoyang Ada yang dipukul Yang barusan Bikin Abah sendiri Oh itu Abah sendiri semua? Iya Abah bikin Bikin sendiri Keren Nah memang sering ya Bah Maksudnya Atraksi atau permain angklung Dimainkan di atas rakit Sering? Baru Baru sekarang Terima kasih sekali Baru baru sekarang Kalau di pinggir Sering Sering ya? Dipinggir di rumah air Sering Di rumah adat Sudah Iya 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 Sudah di rumah adat Sudah Tapi ketika misalnya Mungkin ada acara hajatan Gitu sering main juga Sering Sering Oh iya iya Sering Nah Disini tuh Ada berapa kelompok calung Banyak Di kecamatan Leles Iya Yang di Asuhu Abah tuh Ada satu Dua Tiga Empat Hampir enam Oh ada enam grup ya Dan itu Tidak hanya Orang-orang tua saja Yang bermain ya Tadi kan saya lihat Ada beberapa anak muda Ada Kan Abah tuh Ngajar di sekolah Di sekolah Di SMP Tiga Leles Ngajar calung Di Masyarakat juga Oh berarti di sekolah Ada kurikulumnya ya Calung Bah ya Oh keren SMP SMP Tiga Leles SMP Tiga Leles Berarti sekolah-sekolah disini Rata-rata ada kurikulum calung Bah ya Enggak Cuma Abah dulu Oh cuma Abah aja Di SMP Tiga Leles Iya Nah harapan Abah apa Harapan Abah sendiri Biar Angklung nih Calung nih Lebih luas lagi Harapan Abah tuh Jangan musnah Jangan musnah Jangan gak ada gitu Betul Maka Abah tuh diwariskan kepada Anak-anak Abah Cucu Abah Di sekolah gitu Di luar-luar sekolah Abah Ngewariskan itu ilmu Calung Iya Nah tuh Jadi begitu Abah Ayo ini Mewariskan Ilmu calungnya Ke generasi muda Iya Dengan beliau mengajarkan Di SMP Tiga Leles Iya Dan beliau juga Beliau juga tetap berharap Supaya Sebenarnya Tidak di SMP Tiga Leles Doang Mbah ya Aja ya Iya Harusnya lebih banyak sekolah Yang memperhatikan Kesenian-kesenian tradisional gitu Mbah ya Ada reog ya Yang pakai kulit lembu Kulit kambing Ada reog Setipe dengan calung Gayanya Bodornya Ya sudah Kalau gitu Abah Saya mengucapkan terima kasih Sekali Sudah disuguhi Penampilan calung yang luar biasa Di atas rakit Di atas setu Cangguang Keren banget Kata Abah Ini juga baru pertama Kalau di pinggir Atur duun Mbah Atur duun Mantap Semoga Abah sehat selalu Amin Terus bisa menularkan Ilmu calungnya Ke semua generasi muda disini Yang Abah ajar Amin Dan semua Apa maksudnya Ya Saya Dan teman-teman yang lain Masih tetap bisa memperhatikan Atau bahkan mungkin belajar Nah makanya saya keliling di Jawa Barat Biar tetap bisa Menggali Ada kesenian apa Yang bisa saya sampaikan Kepada seluruh masyarakat ini Ada 300 lebih kesenian Atau kebudayaan Yang sudah punah di Jawa Barat Itu baru sebagian kecil Yang saya tahu Dan dari kemarin Pertunjukan yang sudah kita Pertontonkan Yang sudah kita Liatin ke semua Masyarakat Di tayangan ini Itu hanya sebagian kecil Dari kesenian Yang ada di Jawa Barat Di Indonesia Terutama di Jawa Barat Sangat banyak sekali Adat Kesenian Budaya Yang sudah hilang Yang seperti saya ceritakan tadi Nah yang bikin miris adalah Setiap pelaku kesenian yang saya temui Itu rata-rata adalah Warga atau masyarakat yang sudah berumur Yang sudah tua Kita Generasi muda Kemana aja Jangan sampai Kita yang merasa Menghilangkan semua warisan Yang sudah ada selama ini Mari kita tetap melestarikan Kebudayaan Tradisi Dan apapun yang ada Di daerah masing-masing Minimal kita bisa ikut serta Dan terjun langsung Atau mencari tahu Ada apa kebudayaan Di sekitar kita Sebagai anak muda Tentunya Kita berharap Bahwa kita selalu Akan bisa mewariskan Dan bisa menyampaikan Kepada anak cucu kita nanti Sampai jumpa Di episode selanjutnya Di Warisan Indonesia Warisan Indonesia Kita telusuri Jejak nilai budaya